Hai Tech Lovers, Welcome to TechSuma Kali ini saya akan menjelaskan tips singkat bagaimana mengaktifkan fitur split screen pada Redmi Note 5A dan Redmi 5A Karena pada video mengenai 5 fitur terbaik Redmi Note 5A, cukup banyak juga yang bertanya bagaimana mengaktifkan fitur split screen ini Jadi di video ini saya menggunakan Redmi 5A, dimana caranya sama aja dengan Redmi Note 5A pada video tersebut Oke sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel ini, karena satu dukungan dari kalian sangat berguna untuk memajukan channel ini Oke di video ini saya juga akan menghubungkan pemenang giveaway bulan Februari kemarin, jadi kalian bisa cek pemenangnya di akhir video ini Mudah-mudahan kalian beruntung dan jika kamu belum beruntung, tunggu giveaway berikutnya, jadi siapa tahu di kesempatan berikutnya kalianlah yang beruntung Oke satu lagi untuk fitur split screen ini, saya tes di versi yang resmi ya Jadi untuk yang versi distributor, saya tidak bisa jamin hasilnya sama atau tidak Karena saya belum pernah mencoba Redmi 5A maupun Note 5A yang garansi distributor Oke pertama kita cek untuk MIUI nya Jadi untuk versi yang saya pakai di sini adalah sudah versi 9.2.1 Kemudian, tapi untuk Redmi Note 5A yang belum pernah saya coba, itu masih versi 8.5.4 Jadi kalau versi yang kalian miliki masih 8.5.4 Ke atas, seharusnya sih sudah support Kemudian untuk versi Android yang gunakan, itulah 7.1.2 Nougat Oke pertama untuk mengaktifkan fitur split screen ini, pertama kita pilih test manager atau tombol kapasitas yang sebelah kiri Kemudian di kiri atas, itu ada split screen Oke kemudian berikutnya kita pilih dua aplikasi yang support split screen ini Misalnya untuk yang pertama Google Chrome Dan yang kedua kita pilih misalkan YouTube Oke jadi kalian bisa bereksperimen dengan split screen ini Jadi ada beberapa aplikasi yang tidak support dengan split screen ini, antara lainnya Instagram dan lain-lain ya Nanti kalian bisa eksperimen sendiri Kemudian ini untuk slider di tengah ini bisa kita tarik ke bawah, tarik ke atas Kemudian jika kita tarik ke bawah seperti ini, maka dia akan exit dari split screen Oke demikian video kali ini mengenai fitur split screen pada Redmi Note 5A dan Redmi 5A Jangan lupa jika menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Oke akhir kata, thanks for watching, keep smart and see you next time Sub indo by broth3rmax